Setelah 2 bulan di Bennett nih, akhirnya hero Franco sudah bisa dimainkan sejak tanggal 19 Januari 2022 kemarin. Alasan kenapa hero yang satu ini di Bennett selama 2 bulan karena adanya bug yang cukup mengganggu untuk para pemainnya. Sebenernya masih sangat banyak perdebatan apakah bug itu terjadi karena hero Franco atau malah map-nya. Namun akhirnya setelah 2 bulan di Bennett, Moonton mengembalikan hero Franco dan memberi hadiah kompensasi untuk para pemainnya. Halo brad, udah-udah tau belum nih kalau Monopoly Tycoon sekarang sudah tersedia di platform Android dan juga iOS? Seperti yang kita ketahui, Monopoly adalah game papan yang sangat fenomenal. Di game ini kita harus menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah yang kita harus jalankan. Tentu saja di game ini kalian bisa menjual, membeli, dan melelang bangunan atau tanah kalian kepada bank. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek beritanya di gamebrad.com. Main game tanpa kabel dengan produk anda Logitech. Seakan tidak mau dilalui oleh para kompetiternya, Logitech pun kini menawarkan berbagai macam produk wireless. Selain itu, mereka juga mengenalkan teknologi baru yang bernama Lightspeed. Beberapa produk yang ditawarkan ada MOS Logitech, ada MOS Pad, ada Keyboard Logitech, terus saja ada Headset Logitech. Untuk berita lebih lanjut, kalian bisa klik link berita di kolom komentar. Halo brad, kali ini aku mau bagiin 7 game PC dan konsol terbaik terbaru minggu ini, 16 Januari 2022. Urutan pertama ada game Rescue Party Life. Dari nama gamenya saja, kita sudah tahu kalau game ini adalah game koop party game. Game yang kedua ada Democracy 4. Ini sangat cocok buat kalian yang tertarik untuk mencoba berperan sebagai kepala negara. Nomor tiga ada The Kids VR. Game ini bisa kalian download dari Steam. Lanjut ke part 2. 7 game PC dan konsol baru terbaik minggu ini, part 2. Game nomor 4 ada The Anacruces. Game ini ibarat Left 4 Dead tapi bertempatkan di luar angkasa. Game ini kalian bisa temukan di Steam, Xbox One, dan Xbox Series. Game nomor 5 ada Internet Cafe Simulator 2. Ini kalian bisa download via Steam. Urutan nomor 6 ada Monster Hunter Rise PC Version. Urutan nomor 7 ada God of War PC Version. Halo bro, khususnya buat para pemain Mobile Legends, stop scroll dulu karena aku kali ini bakal bagiin info buat kalian. Kali ini aku akan bagiin info tentang 5 hal yang wajib kalian pelajari untuk menggunakan heroine pada Mobile Legends. Heroine sendiri merupakan hero fighter yang baru saja dirilis Muntun di Mobile Legends pada tanggal 18 Januari 2022. Yang pertama yang harus kalian pelajari tentu saja posisi. Ini sendiri sangat cocok untuk hero jungler maupun gold lane. Lanjut ke part 2. 5 hal yang wajib kalian pelajari untuk heroine part 2. Selain ada posisi lane, tentu saja kalian harus mempelajari combo skill yin. Belum kalian menggunakan ultimate, kalian harus menggunakan skill 1 dan 2 dulu. Lalu setelah masuk ke mode ultimate, kalian dapat menggunakan terlebih dahulu skill 2, lalu lanjut dengan skill 1. Yang ketiga, kalian harus memilih musuh yang wajib untuk diseret ke dimensi lain. Keempat, waktu yang tepat untuk menggunakan skillnya. Yang kelima, jangan lupa buildnya. Terima kasih telah menonton!